Halo, selamat datang kembali di Youtube channel Helmi Laksono Terima kasih telah subscribe dan like semua video yang ada di Youtube channel Helmi Laksono Oke, jadi tidak ada habis-habisnya saya mau ngomongin tentang Putri Ariyani ya Putri Ariyani secara, apa namanya Karena ya memang dia itu masih muda tapi sudah penuh prestasi Seolah-olah prestasi itu yang mengejar dia, bukan dia yang mengejar prestasi gitu Dan memberikan banyak sekali inspirasi ke semua orang Bahwa kita itu jangan pernah menyerah, kita itu selalu apa namanya Oke, boleh jatuh tapi langsung bangkit lagi Seperti yang ingin dia ungkapkan di lagunya yang terbaru Nah, ini reaksi yang kedua ya Karena kan sebelumnya juga saya udah bikin reaksi video tentang lagu Perfect Liar Nah, cuman saya setelah mendengar lagu ini berkali-kali Ternyata penuh makna bahkan video movie-nya atau music video-nya itu memiliki makna terselubung Dia berada di lautan yang luas, lautan yang luas tukai semacam harapan Ya kan, dan kalau kita dengar lagunya itu, liriknya itu itu tentang dihianati Karena ini gini, inilah karya seni ya Karya seni itu memiliki makna yang gak cuma satu makna Tetapi banyak makna relate dengan orang masing-masing yang mendengarkannya Kalau saya rasa ya habis patah hati ya Saya ini adalah pengkhianatan untuk perselingkuhan Maknanya tentang itu Tapi kalau saya lihat apa yang ingin disampaikan oleh Putri Aryani Setelah kejadian di America's Got Talent Bahwa dia itu Mungkin dia, ini perseksi saya ya Mungkin dia merasa dihianati Karena dia udah dikasih Golden Buzzer ya Golden Buzzer yang akhirnya mengantarkan dia ke babak finale Tanpa, atau live show Terus akhirnya final, lalu grand final Tanpa harus kesulitan Sananya Itu seolah-olah dijunjung gitu ya kan Nah, itu pun di Menurut saya terungkap dalam video klipnya si Putri Aryani ini Saya lihat Cool, kan dia menghadap ke lautan Perfect Lion Terus aku, saya melihat Nah, dia pakai baju hitam ini Kayak semacam Sedang berduka ya teman-teman Kalau kita amati Dia sedang berduka Dia sedang tidak Dalam suatu Berduka dalam arti Bersedih gitu ya Itu makna yang saya Sempat baca juga Dan saya setuju itu Karena memang Sungguh mengecewakan Yang Kita Mengira bahwa At least dia itu masuk Dua besar Atau tiga besar Dia hanya masuk Empat besar Tapi Ini di luar Dari kata bersyukur Atau tidak bersyukur ya Cuman dari logika aja Gitu istilahnya Oke I hate you Dia Ini yang tentang kecewaannya Dia Bahkan Aku lihat Nah, ini sempat Dia di tangga Ini Nah, ini kan tangga ya Dia akhirnya Meringkuk di tangga Tangga itu kan Kalau kita Gunakan Biasanya untuk Menaiki ke Papan yang atas Nah, dia belum sampai Naik ke atas Dia sudah harus Kayak gini Istinya Meringkuk atau Tidak Tidak bisa Naik ke atas Dan dia harus Kecewakan hal itu Ini sebuahnya Teatrikal Menurut saya Putri Aryani Memiliki Bakat untuk jadi Pemain Film Ati Keren sih Stradenya Keren Terus Ada lagi Yang ini Saya sempat Lihat juga Ada Apa Padang Ilalang Padang Ilalang Yang sudah kering Itu semacam Kegersangan Hidup ya Memelambangkan Bahwa Semuanya Sudah mati Istilahnya Dan Ini disini ada Topeng Warnanya gold Atau emas Dia sudah letakkan Itu Kalau menurut saya Ini adalah Topeng atau wajah Saat dia Menerima golden buzzer Jadi Dia lepas nih Apa namanya Predikat dia Sebagai orang Yang sudah dapetin Golden buzzer Eh Akhirnya Cuma Sampai di Level 4 Ini Sekali lagi Bukan masalah Bersyukur Atau tidak Bersyukur Tetapi Ini masalah Tentang Bagaimana Saya Menginterpretasikan Video klip Dari Putri Ariyani Dan Dan Kenapa Kenapa Dia at least Yang harusnya Dapat juara 2 Itu Hanya Berada di Nomor 4 Itu yang Benar-benar Sangat Mengecewakan Makanya Memberikan Harapan palsu Istilahnya Nih Dia Menyanyi Nyanyi Nah Dia Seolah Kalau kita Lihat lagi Teman-teman Dia Dia kan Memegang Kaca Gini Dia seolah-olah Dia ingin Menggapai Sesuatu Tapi Tidak Bisa Karena Ada Kaca Ini Disebutkan Sesosok Laki-laki Padahal Jadi Itulah Karya seni Dibikin Seperti ini Dia ingin Menyampaikan Kekecewaannya Terhadap America's Got Talent Yang Telah Melakukan Perfect Liar Tetapi Di Interpretasikan Seolah-olah Dia lagi Patah hati Atau Putus Cina Atau Gimana Padahal Kalau Saya Lihat Saya Amati Ya Putri Aryani Sebenarnya Patah hati Dalam Tanda Kutip Ya Kepada America's Got Talent Ini Karena Setelah Dari America's Got Talent Ini Saya Lihat Dia Tidak Terlalu Beberapa Yang Finalist Itu Mereka Pada Di Wawancara Dia Menolak Untuk Di Wawancara Tapi Saya Tidak Tau Ya Tapi Yang Jelas Menurut Saya Ya Itu Tadi Dia Ingin Mengekspeksikan Itu Tapi Dialihkan Ke Perfect Layar Ke Tutup Cinta Karena Market Untuk Lagu Terutama Lagu-lagu Galo Itu Memang Lagi High Di Atas Gampang Untuk Diterima Oleh Masyarakat Jadi Keren Banget Terdas Jenius Ini Putri Ariyani Thank you Very Much Sekarang Saya Jadi Paham Setelah Mendengarkan Lagu-lagunya Dia Berkali-kali Perfect Lain Dan Makin Didengar Makin Enak Gak Ada Bosen-bosen Saya Tuh Topengnya Sudah Diletakkan Sama Dia Topeng Ke Gold Topeng Yang Sangat Berharga Itu Sebagai Finalist America's Got Talent Ini Kepura-puraan Kalau Kita Apa Namanya Amati Memang America's Got Talent Ini Kan Sebenarnya Bukan Orang Amerika Yang Sedang Mencari Bagah Yang Benar Sia Amerika Cuman Enggak Mewakili Seluruh Orang Amerika Ini Disponsori Oleh Sebuah Casino Resort Resort Yang Besar Yang Sangat Besar Mengambil Konsep Timur Tengah Yaitu Egypt Mesir Kuno Dan Di Dalam Ada Casino Ada Bar Ada Bar Bahkan Ada Bar Street Ada Teater Di Dalam Piramit Itu Di Amerika Sana Amerika Serikat Dan Dan Sebenarnya Kan Itu Dibungkus Dengan Amerika Sebenarnya Resort Itulah Yang Sedang Mencari Bakat Orang Orang Yang Memiliki Talenta Untuk Mendatangi Kontrak Selama 40 Tahun Selama Periode Tertentu Dengan Hadiah 1 juta US Dollar Yang Dijijijikan Selama 40 Tahun Kurang Lebih 40 Tahun Terus Apa Namanya Dia Akan Tampil Di Resort Di Salah Satu Gedung Yang Ada Di Dalam Resort Itu Nama Resort Ada The Luxor Jadi Kalian Bisa Cek Videonya The Luxor Di Google Kalian Bisa Lihat Seperti Apa The Luxor Itu Sebenarnya Itu Bukan America Got Talent Tapi The Luxor Got Talent Gitu Tapi Bagaimanapun Juga Kita Harus Mengakui Bahwa Dengan Putri Ikut Di America Got Talent Di Akhirnya Mendapatkan Golden Buzzer Akhirnya Dia Berada Di Pos 4 Dia Dibahas Oleh Beberapa Media Internasional Oleh Video Video Reaktor Amerika Bahkan Dunia Itu Ada Sedikit Apa Namanya Pengaruh Eh Istilah Ada Pengaruh Buat Dia Untuk Karirnya Dan Tidak Apa Mungkin Kecewa Dengan Hasil Dari America Got Talent Tetapi Setelah Itu Kan Ternyata Berturut Turut Putri Aryani Mendapatkan Banyak Hal Ya Banyak Apa Namanya Hiburan Dalam Arti Seperti Misalnya Dia Menang Army Awards Dia Diundang Oleh Salah Satu Apa Namanya Diundang Di Merak Jam Mewah Odemar Piguet Nah Odemar Piguet Ini Dulu Anggun Cipasas Ini Pernah Jadi Salah Satu Ambasadurnya Dan Itu Memang Keren Banget Odemar Piguet Itu Salah Jam Luxury Yang Ketiga Dia Duet Sama Alan Volker Waktu Di Tiktok Award Terus Habis Itu Dia Mendapatkan Penghargaan Dari Kemenpora Dia Tampil Di Berbagai Macam Offline Eh Offline Dan Dia Yang Terakhir Itu Adalah Saya Mendapatkan Kabar Bahwa Dia Sedang Ada Project Dengan Alan Volker Yaitu Alan Volker Kan Memiliki Project Album Nah Di Tahun 2024 Nanti Putri Aryani Akan Apa Namanya Akan Mengisi Album Itu Akan Menjadi Salah Satu Penyanyi Di Dalam Album Itu Dan Ini Kemarin Dia Ke Norwegia Itu Untuk Proses Rekaman Proses Mungkin Proses Video Kita Kurang Jelas Karena Putri Aryani Memang Sedikit Membicarakan Ini Tapi Dia Sudah Memberikan Clue Cluenya Kayak Semacam Dia Main Main Di Sini Saya Saya Comment Dan Di Kakak Bisa Aja Gitu Dia Bilang Saya Sempat Comment Disini Dan Memang Keren Banget Jadi Banyak Sekali Berkat Yang Dia Terima Istilahnya Memang Dia Kecewa Tapi Akhirnya Kan Make Apa Segala Kejadian Itu Akan Membuat Dia Menjadi Love Herself Better Menjadi Ya Pada Kenyatanya Kan Memang Akan Menjadikan Dia Lebih Mencintai Dirinya Sendiri Gitu Loh Oke Gitu Aja Dari Saya Dan Saya Tunggu Karyanya Putri Ariyani Untuk Tahun 2024 Karena Sebentar Lagi Sudah Tidak Sabar Untuk Menunggu Lagunya Bersama Alan Walker Gitu Aja Terima Kasih Telah Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Comment Dan Like Video Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Bye Bye